Halo teman-teman Pro Audio, kembali lagi di Borneo Brother Audio, kali ini kita punya speaker aktif yang super keren juga dari Hooper nah ini pasti brand yang udah sering teman-teman pakai mungkin, sering teman-teman dengar juga di berbagai event atau acara pasti ketemu terus ya Hooper nah ini tipe baru dari Hooper nih, Hooper GA15A, jadi ini 500W, terus dengan masih travel sistemnya ini juga udah pakai DSP terbaru, jadi dia ada Hooper Correction ya, Frequency Correction, jadi bisa mengoreksi frekuensi yang dikeluarkan speaker ini jadi lebih baik gitu, jadi lebih sempurna oke jadi bentuk RAMnya udah Full RAM, ini model terbaru, terus desainnya juga keren, beratnya juga cukup berat ya, ini cocok banget buat teman-teman yang suka cari low bassnya yang dip ciri khasnya Hooper, ya bisa pakai ini nih Hooper GA15A, inovasi terbaru dengan sol yang masih Hooper gitu, oke, ini seperti ini teman-teman, kita deketin seperti ini, dia masih kabinet PP ya, seperti biasa, poli, poli, poli print ya, terus poli pin ya bahasanya ya, ini tipe nya GA15A 500W, terus ini ada stiker Hi-Res Audio juga ini ada, ini teman-teman bisa lihat, Hooper Smartphone Correction Technology, ini dapatkan seperti itu tuh, oke, pasti ada Hooper nya di sini, ini ada full RAM, tapi dia ada motifnya di samping sini, dia ada celah samping, kiri kanan seperti ini, terus di bawah juga sama, jadi ada ciri khas sedikit, ada slide sedikit di samping, teman-teman bisa lihat, samping kiri kanan sampai bawah, tuh, oke, jadi ini beda sendiri, terus di atas ini ada pegangan juga, pegangan dari belakang bisa, terus dari slip sini juga bisa, ada sisi samping, ini sampingnya, masih lihat, ada handle juga satu, ini handle nya satu, di samping kiri kanan ada, nah, kalau gitu ada depannya seperti ini, oke ya, selamat saya lihat, terus belakangnya, kita lihat, cek panel belakang, panel belakang, karena ini dia masih trafo, jadi ada nih, panel ciri khas, panel ciri khas trafo, jadi pasti ada celah-celah begini, oke, terus input nya, input, kita akan bahas onboard input nya, ini ada dua tombol, ini, ini bass treble, biasanya, peq nya, terus ini ada indikator, power atau clip sinyal, terus ini ada line volume, master volume, ini ada keterangannya tuh, pakai yang SLR, terus ada mic 1, mic 2, input, ya, iya, mic 1, mic 2, input juga, volume kontrolnya masing-masing, per channel, terus ini input mic nya, input channel, input audio, pakai SLR balance, terus ini adalah langsung, mix output, jadi, bisa, campur nih, sinyal dari input, microphone, sama sinyal audio, bisa dikeluarkan di mix output ini, tuh, ini, tipenya, kukura AA, eh, GA-15A, sorry, 500W, terus ada switch on off, terus sama AC cord, input standar, nah, bagian seperti ini, kita jumpa gak jauh, ini ya, teman-teman, oke, yang pasti, nih, bawah ini, ada, pole untuk, eh, stand sticker, oke, 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 kiri kanan, pasti ada handle, kalau kita lihat dari belakang, teman-teman, ke atasnya, samping, oke, terus ada kartu garansi, buku pencuri, teman-teman, Pak audio, setelah kita bahas, spec dan fisiknya, nah, kita bakal lanjut, untuk check sound, ya, 15A, dari Hooper ini, eh, sticker terbaru, ya, nah, teman-teman, yang penasaran, bisa, lanjut, pantengin terus, sampai akhir videonya, kita check soundnya, langsung, dari device, eh, laptop, langsung ke, input channel, oke, kita play song, kita gedein, master, oke, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton